Tangguh, mandiri, dia gak suka tuh Mereka kasih air mata, menunjukkan air mata di depan publik dia bukan jadi orang yang seperti ini Biasanya aku kan jarang ya komentar di Instagramnya Reciz ya Akhir-akhir ini aku lihat di Instagramnya sorotan matanya kayaknya beda gitu Satu kali, dua kali aku lihat, okelah gitu Tapi terakhir kemarin itu aku melihat sorotan matanya dan wajahnya, mimik wajahnya itu kelihatan suset banget gitu Terlepas dari pemberitaan yang ada, aku bener-bener gak tau masalah rumah tangga atau masalah keluarga, masalah apa aku gak tau Aku cuman spontan aja gitu Kayaknya ada sesuatu gitu di sorotan matanya Kayaknya dia kelihatan sedih aja di foto yang dia posting di Instagram Tapi penanggungan nanti, kak, karyal gimana? Itu menangkau permasalahan, bukan kak, kaderah sering juga dipotiaskan Ya, aku sih beberapa kali ketemu sama Reciz ya Alhamdulillah hubungan baik sama Umma Rokhi juga baik Alhamdulillah setiap dia ada acara Kayak kemarin, waktu ketika kuten, aku diundang sama anakku Terus waktu ulang tahun mengawana, aku juga diundang sama anakku Kita hubungan baik ya, dan dia baik banget, Masya Allah Kalau dibilang cerita, dia ini sosok yang sangat tertutup ya Dia itu, yang aku tau ya, setelah aku beberapa kali ketemu, komunikasi, ngobrol-ngobrol sama anakku Dia itu sosok yang tidak suka menunjukkan kesedihannya di depan banyak orang Dia itu sosok yang baik, tangguh, mandiri Dia nggak suka tuh, menunjukkan air mata di depan publik, dia bukan titikal orang yang seperti itu Kenapa aku bisa bilang begini? Karena beberapa kali kan aku juga sempat talk show bareng sama dia Aku juga sering mempertanyakan terkait masalah terkait masalah keluarga Contoh nih, almarhum ayahnya gitu ya Itu dia itu sudah pengen pecah gitu Tapi dia cepet-cepet musap air matanya Dari situ kan aku bisa sedikit membaca Ini tipikal perempuan yang bener-bener tangguh ya Dia nggak suka menunjukkan air mata, kesedihannya, kelemahannya di depan banyak orang Dia pandai penyimpan kesedihannya Dan satu hal lagi, waktu aku ketemu sama dia Itu kalau nggak salah Ricis sempat tes psikologi Islam ya Aku nggak sebutin nama brandnya ya Pakai tidik jari Jadi disitu keluar semua tuh Sifat-sifat positifnya Ricis tuh Karakter aslinya Banyak kok di Youtube juga udah banyak di publis ya Mertanya ini Intinya dia itu tipikal orang yang sangat mandiri Hitam-hitam, putih-putih Dia kalau melihat orang bener-bener, salah-salah Jadi kalau sampai ada orang yang menurut dia Tidak sesuai dengan logikanya Dia ini tipikal manusia yang diberi Allah Anugerah dominan otak kiri atas ya Otak kiri atas Kalau dalam lingkung psikologi Islam itu berkata tertinggi ya Dia itu pemikir Itu aku pakai data ya Aku bukan penerawang Aku bukan psikolog Aku pakai data yang aku baca pada saat hasilnya keluar bareng sama Ricis juga Dia itu tipikal orang yang pemikir Apa-apa dipikir Jika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan logikanya Jika ada sesuatu yang menurut dia itu salah Tidak bertanggung jawab Hitam atau putih Katakanlah hitam Dia akan bersikir dengan logikanya dia Dan kalau dia sudah mengambil keputusan Oh ini hitam Ini salah Dia tidak akan ragu-ragu untuk tinggal itu Pas itu Pas tadi dia ke psikologi Islam itu Baru-baru ini Atau Pas sudah ada Iso Sebelum 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 Bisa dibilang waktu masih hamil ya Waktu masih hamil Jadi ya Bukan psikologi Islam Itu tujuannya Karakternya baik-baik Giltek Ya Tujuan Untuk mengenal jati diri Karakter Apa ya Fitrah Untuk mengenal fitrah Apa sih Kelebihan yang dikasih Allah Ya manusia kan Ada ya Namanya ilmu psikologi itu Dominan otak kanan Atas bawah Dominan Atas kiri Atau dominan kiri bawah Itu kan ada Namanya ilmu psikologi Kalau recit itu Kau orang yang logis Ya Dan dia Konsisten ya Pulat Rajin Makanya kalo Kita lihat Akun ucoknya dia Kan dia rajin banget ya Orang otak kiri itu Nah Kak Habis komen Bisa bisa recit Itu Apa ada Komunikasi gitu Soal Curhat-curhat Malah recit Tapi langsung di Comment balik Atau di DM Langsung Recit itu bukan Tipikal orang yang suka curhat Dia bukan tipikal orang yang suka curhat Tapi Selama aku mengenal dia Dia itu tipikal orang yang hatinya Sensitif Ya Hatinya rapuh Kalo kita ngebahas sesuatu Yang Menyentuh hatinya Dia Gampang nangis Dia gampang nangis Tapi dia pandai menyembunyikan kekelihan Beda Beda sama Aku sama ustazza Oki Itu Dominan orang Otak kanan ya Kalo nangis Udah Udah Tapi kalo Ritu Dominan otak kiri Otak kiri Otak kiri atas ya Dia pandai menyembunyikan air mata Dan kekelihan Dia bener-bener Maskulin Maskulin dalam arti itu Dia Mandiri banget Dia patah banget Dia kuat banget Jadi mungkin beberapa waktu ketemu sama Ritu Pernah sama Rian juga gak tuh Kadar Rian juga Yang itu tanda kini Waktu kapan? Waktu ketemu sama Kadar Rian Yang waktu hamil? Lagi psikologi selam itu Ada? Oh gak ada Gak ada Kalo saya ketemu Kadar Rian di dalam diri Atau Aku ketemu dia itu Pertama kali gak ada Kadar Rian Sincit aja sama Uma ya Sama Uma Oki Ketemu dua kali Ketemu tiga kali Terus Pertemuan yang keempat kelima Dan seterusnya Itu ya Waktu aku diminggang Di acara Bulam tak punya muwana Sama kedaktif Nah itu walaupun melihatnya Hubungan dari ini Sama tembunya seperti apa? Bebek aja ya Itu tadi aku bilang Dia pandai menyembunyikan masalahnya Dia sangat pandai menyembunyikan masalahnya Jadi orang gak akan Tau Dia punya masalahnya Orang terdekatnya sekalipun Dia itu orang pemikin Jadi apa-apa dia pikirin sendiri Apa-apa dia pikirin sendiri Masalah dia selesaikan sendiri Dia orang yang sangat mandiri Dan bertanggung jawab dengan Segala hal termasuk masalah dalam kehidupan Itu dia Respirasi kemudian Terlalu pas dari pemberitaan Yang ada yang beredar Soal rumah tangga Sepertinya gimana sih mungkin Aku sih ngasih support Secara moral aja ya Untuk bekerja Apapun yang terjadi Tetap jadi wanita yang kuat Tetap jadi wanita yang hebat Karena aku sama dia juga sama ya Punya anak perempuan satu Satu-satunya Tetap selalu mendekat kepada Tuhan Yang menguatkan Allah Sebenarnya Berdoa meminta pertolongan Allah Jika memang benar ada masalah Cukup meminta pertolongan Allah Jadi aku berharap rumah tangganya baik-baik saja Dia bisa menghadapi semua dengan Kepala jernih Dengan hati yang kuat Dengan iman yang kuat Tapi Tuhan Dia bisa Terima kasih